Dalam pembahasan kali ini saya akan memberi satu judul Memahami Hikmat Allah Saya mengambil satu ayat dalam 1 Korintus 2 ayat 14 Nah disini dikatakan Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Dalam suratnya kepada jemaah di Korintus Rasul Paulus membahas tentang Hikmat Allah Suatu konsep yang sering disalahpahami dan diremehkan oleh orang dunia Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Hikmat Allah tidak dapat diterima oleh manusia duniawi Karena bagi mereka hal itu merupakan suatu kebodohan Ayat ini memiliki makna yang mendalam dan memberikan wawasan penting Tentang sifat Hikmat Allah dan hubungannya dengan manusia Nah konteks dari surat Korintus ini Untuk memahami konteks ayat ini penting untuk memahami latar belakang surat Korintus secara keseluruhan Jemaat Korintus pada saat itu mengalami berbagai perpecahan dan masalah internal Termasuk pertentangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan kesombongan atas hikmat manusia Paulus menulis surat ini untuk menegur dan mengajar jemaat Korintus Mengingatkan mereka akan pentingnya Hikmat Allah yang sejati Nah manusia duniawi versus manusia rohani Dalam ayat 14 Paulus membedakan antara dua jenis manusia Manusia duniawi dan manusia rohani Manusia duniawi adalah mereka yang hidup menurut keinginan daging dan pikiran mereka sendiri Terkait pada nilai-nilai duniawi dan tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Sebaliknya manusia rohani adalah mereka yang telah menerima roh kudus dan hidup menurut hikmat Allah Hikmat Allah tersembunyi dan rohani Paulus menekankan bahwa hikmat Allah adalah hikmat yang tersembunyi Yang tidak dapat dipahami oleh manusia duniawi Hikmat Allah bukanlah sekedar pengetahuan intelektual Atau kemampuan berpikir secara logis Tetapi merupakan pemahaman yang berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan Hikmat ini bersifat rohani Yang berarti hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki roh kudus di dalam diri mereka Manusia duniawi memandang hikmat Allah sebagai kebodohan Karena mereka tidak memiliki kerangka acuan yang benar untuk memahaminya Mereka mengukur nilai sesuatu berdasarkan standar duniawi Seperti kekayaan, status, dan kesenangan pribadi Hikmat Allah yang menekankan kebenaran, kasih, dan pengorbanan diri Bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia Yang oleh karena itu dianggap suatu kebodohan Nah, bagaimana pentingnya mencari hikmat Allah? Meskipun hikmat Allah dipandang bodoh oleh dunia Paulus menegaskan pentingnya mencari dan menerima hikmat ini Hikmat Allah adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan sejati Dan hanya dengan memilikinya seseorang dapat memahami kehendak Tuhan Dan menjalani hidup yang bermakna Nah, aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari Ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 ini Memiliki beberapa aplikasi penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen Orang Kristen harus hidup menurut hikmat Allah Meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini Yang sering kita dengar ataupun mungkin diajarkan oleh orang lain kepada kita Orang Kristen harus bergantung pada roh kudus untuk membuka mata dan hati kita Sehingga mereka dapat memahami hikmat Tuhan Orang Kristen harus berani membagikan hikmat Allah kepada dunia Meskipun mereka mungkin tidak memahaminya Dengan memahami hikmat Allah dan menerapkannya dalam kehidupan Orang Kristen dapat bertumbuh dalam iman Mengalami kehidupan yang bermakna Dan menjadi teladan bagi dunia ini Oke, saya Cornelius Ginting Foreg Desa mengucapkan terima kasih